Halo sobat Forbis, balik lagi di podcast Forbiko Pinus ya Ya jadi saat ini kita lagi ada dimana mas? My home Ya home-nya dimana? Di Jogja dong Oh Jogja, nah kemarin kan Jogja Ya kalau kalian nonton ya sobat Forbis ada di video Youtube ya sekarang Maren kita sampai ke Bandung Tepatnya di Weataguna, balai Weataguna ya Dan disitu ada cafe more namanya Yang kafenya itu disebut sebagai ramah disabilitas netral Jadi di menunya ada braille dan menu di apa namanya Yang dekat kasir itu tulisannya gede-gede Jadi ya ramah gitu buat disabilitas netral Nah kebetulan, kebetulan Oh aku belum perkenalan, nama aku Gary Aku host di malam ini Dan ditemani oleh Argi Abai Wajji Ya kenapa mas Argi jadi langsung malam ini? Karena kita mau membahas satu topik katanya Katanya mas Gary ini mau tanya sesuatu soal Jogja ini Iya tapi aku lupa topiknya Apa pelainnya mas? Tadi membahas tentang kafen more Katanya ramah sama temen-temen disabilitas kan? Ya terutama disabilitas netral Mas Argi disabilitas emang? Disabilitas dong Apa? Fisik, sensory Iya namanya, namanya jangan sebut betih banget Oh lebih dari satu kan sih ya? Lebih dari satu Parkinson dan Lewis Sepaket ya? Ya mungkin bisa ini mas, kenalin dulu mas Argiya latar belasangnya gitu Oke, halo semuanya nama aku Argiya Bayu Haji Kalian bisa panggil aku Argiya Kalo, karena aku nih suka aku terkofisok Nah, pas dengan pembahasan ini Nah, biasanya kalo dikofisok panggil aku mas Bayu gitu Wow, mas Bayu Mas Bayu gitu, aduh mas Bayu ya mas Bayu Maksudnya aku bisa panggil Argiya Hahaha Nah, jadi pagi Argiya malem mas Bayu Iya, gitu biasanya Jadi gini, kenapa mas Argiya jadi langsung malem ini? Karena Argiya itu dikenal dengan punya adiksi ya Suatu problem Cinta dengan kopi Di tengah-tengah PPKM padam nih Masih aja di kafe-kafe Nah, makanya cocok di malem ini Karena ya selama kita travel ya Aku sama Mas Timas ke Jogja Ya, tiap hari di Jogja ya pasti ke kafe gitu Karena ajakan mie orang gitu Hahaha Nah, kita pengen tau nih pengalamannya gimana aja Nah, kalo aku pribadi ya Aku sebenernya jarang sih ke kafe Ke kafe itu seringnya waktu kuliah dulu ya Sebelum pandemi gitu Ke kafe ya buat tugas gitu Dan aku kalo sebagai di kabel ya Betul-betul aku lokisien kan Kalo misalkan ke kafe itu ya Aku sebenernya tahu apa sih menu Menu? Eee, liat menu Dan biasanya respon dari kasir ya kalo mesen Itu beda-beda Ada yang langsung Biasanya ngomong gini kan Maaf gak, menu-nya apa aja? Saya ngerti ya kan Biasanya kayak gini Biasanya ada yang langsung baca gitu Oh iya menu-nya ada ini, ini, ini Atau nanya masnya mau apa gitu Mau kopi atau kaya gimana gitu Kadang juga itu, oh itu mas ada di atas gitu Itu seringnya sih Nah ya kan aku gak sehatan gitu Maaf lah harus diulang lagi Aku tuh menetra Kalo gak ayam Apa buta gitu-itu loh Dan Kadang ya agak malas tapi ya Itu badalannya Nah Terus aku kemarin gak kunjungin ke gua Bandung Ada kafe yang lain itu Dan ya menarik gitu Ya karena Dari staffnya oke staffnya Dan daerahnya itu karena Apa Balai biaya tak guna ya Yang khusus emang bisabilitas netra Jadi ya Secara ya agak Ya wajah Ya kafe nya tuh emang Menurutku ya udah siap gitu Terkait Apalagi untuk Melayani temen-temen netra gitu Nah kan kalo mas Arja sendiri nih Kadangnya kan Parkinson Official gitu Yang Aku tau ya Parkinson kan motorik gitu ya Fisik gitu ya Betul betul Dalam mobilitas juga usaha Nah pengalaman mas Arja gimana nih kafe-kafe nya Kafe nya Kafe nya mana aja di Jogja nya atau di luar juga Jogja Jogja Karena kan kita tau ya Sekarang tuh di Jogja mungkin Buat temen-temen yang dengerin Kopi-kopi news Kopi news nih Jogja kan Terkena dengan Apa ya jadikan kota pelajar gitu kan Dan Biasanya nih kopi shop ini bener Ada beberapa yang mereka tuh Temen-temen di Jogja Sering banget nih Kopi shop kerjain Nah Nah Kalo kopi Masalah kopi sendiri Apa ya Apa yang orang kulit ya Mungkin apa ya Sisi apa yang mau Ketanya mas Fira Hmm Mungkin mau dari ini dulu aja Kafe itu apa sih Ma Sebagai orang yang Kecanduan kafe Sebenernya kafe itu Apa ya Tempat untuk Diskusi gitu ya Ngobrol menurutku ya Menurutku ya Kalo cuma ngobrol kopi aja Ngobrol Ya Baik dapet ilmu ya Nah Uniknya Mungkin kalo di kafe Mungkin kalo kafe kan Lo biar ada ke coffee shop ya Biasanya dia jual-jual kopi gitu ya Tentunya Ada keunikan diri dari kopi itu Maka menurutku Dari situ Kita bisa belajar Makanya kalo kafe itu ada tempat juga Bisa untuk diskusi Bisa untuk saling bagi-bagi Itu misalnya Beber informasi gitu ya Kecain tugas Kau menulis kafe Dari Bungur sekolah ya Sama kayak Kafe Cuma kata Kalo mungkin kafe Kamu kafe tadi ya Kecil gitu ya Nah kalo kafe mungkin Sekarang lebih agak besar Ya menurut aku Besar gitu Lebih besar Dan mereka kevaliannya Lebih banyak Ya gitu Dan yang ada Yang mengeluar Mengeluar gimana Gak cuma dari si Mungkin administratif Yang si kafe nya Tapi dari Si Apa Yang misalnya Oh ada pekalanya Ini gak hanya kita sebut Barispal misalnya Tapi gue gak tau Apa Karena cakong Ada menu kegulan di kafe Misalnya Kopi jeninya Ya kopi shop Jadi Jadi Kafe itu tempat Yang Bisa digunakan untuk saling Diskusi Pertama pikiran Belajar Yang penting Aku pengen tau dari Mas Argya sendiri Sebagai Percandu Kafe Sama kerjanya juga Dilingkup kafe Nah Aku pengen tau Seorang Mas Argya sendiri Kalo datang kafe Apa sih yang dicari Biar kita bisa Bahas satu-satu nih Dari Sisi apa aja Yang Mas Argya Mungkin menurut Mas Argya itu penting Dalam satu kafe Nah Menurut gue ya Pertama Pertama Yang penting adalah Satu Hospitality Gimana itu? Jadi Kan Ya Kalo kita bicara soal Hospitality Semua orang juga gak mendapatkan Argya Sama ya Nah Cuma kalo hospitality sendiri Ya Ada beberapa hal Atau Beberapa hal Yang penting Nah ini ada Yang penting adalah Akses sebenernya Kenapa gitu Yang datang ke coffee shop itu Juga cuma Orang-orang Yang Istilahnya Bukan hanya Apa ya Ya Orang-orang yang hanya ingin Belajar Diskusi gitu Dengan kondisi yang Mungkin bisa kita katakan Dengan dalam kondisi yang Baik-baik aja Atau gimana Atau tidak ada Akses Perlu menggunakan akses khusus gitu Tapi Ada beberapa orang yang Menggunakan akses khusus nih Nah Jadi ya Hospitality adalah hal yang penting Karena itu adalah salah satu Iconic kawenya Bagaimana dia bisa menyambut customer Dari berbagai Situasi customernya Misalnya Kustomer disabilitas Teman-teman Teman-teman disabilitas Nah Mereka memperlukan akses khusus nih Misalnya So tadi Mas Geri Dibacain Mas Geri juga Misalnya Nah Pelaku misalnya Dibatuin jalan Diganteng Gitu Jadi gitu ya Kadang-kadang Terus kadang-kadang Tanya Gimana ya mas Ada yang bisa dibantu Kayak gitu Nah Karena sebenarnya Sebuah 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 Menjadi Menjadi Sebuah Kita itu bukan seperti candil ya enggak, tapi kita bisa tawarkan, tapi untuk teaterin misalnya walau mungkin ada beberapa yang kurang, kurang rejari sih, jadi juga bisa jadi coba menjadikan yang sama-sama, apa lah, jadi untuk anak-anak, untuk hidup buliming jadi pertama harus gitu lalu kalau dari pengalaman mas Arga nih, kalau soal psikologi tadi kan contohnya banyak juga terkait, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, baiknya kayak gini kalau pengalaman mas Arga, ada yang enggak mengenakan Kak? ada, teman-teman biasanya mengadakan service, atau biasanya ketinggalan oh yang dipanggil gitu ya? dipanggil sama siapa gitu, kira malah dibawa ini kalau misalnya kayak gitu gimana? kemarin pengalaman kayak gini? bawa di dumpah-dumpah tapi dari baristanya sendiri atau worker dari situ, gak yang melihat mas Arga kan tremor nih, gerak cuman ngeliatin doang, gak oh kenapa? mau dibantu mas? nah, ada berapa-apa ya seperti itu berapa-apa ya seperti itu? saya mungkin dari pertama kalian kunjungin ke situ kali ya, jadi mereka bingung nah, mereka tuh bingung, saya sama bantunya seperti apa mungkin, terus misalnya apa, misalnya ini kayak ini orang butuhnya apa ya gitu apa ya, gimana ya nanti misalnya kopinya seperti apa nah, mereka kan gak mikir siapa sih, kayak ini orang ini minum kopi aku pernah dapet pengalaman kayak gitu nanti kita tampil ya kaya terus waktu kemarin, pas pernah tumpah diganti apa gimana? oh tidak dong? iya udah, beli lagi apa pulang? jadi pake vlash bagi, pake vlash habu itu aku bawa gitu satu di megan tongkat satu megan tas ternyata sekutang kelamnya kayak bibu-bibu gitu ya di sini gitu terus sama sekali gak ada yang summer ini sama sekali jadi customer lain sama customer lain biasanya ada yang ditawarin bantuan jadi itu mungkin saya agak kenal bantuan misalnya untuk aksesnya misalnya misalnya, misalnya saya kembal misalnya, oh ini orang ini tremor misalnya makanya aku mau apa-apa misalnya dateng ke coffee shop misalnya bukan butuh dilayani spesial ya tapi ini bener-bener ada aksesnya khusus loh bukan perlakuan yang spesial iya enak banget ya-dia kesini kesini gitu bukan, tapi gimana si customer dalam mungkin kondisi yang misalnya kita bisa kata-kata masyabilitas itu juga bisa bisa tetap alamat si istilahnya ya di kuali kopinya gitu jadi kayak emang bener-bener pengalamannya itu kalau saya akses dibawain misalnya karena jurasi yang itu gak lapar gitu bukan berarti kita menolak bantuan itu bukan tapi ada beberapa akses yang kita pemerlukan gitu loh kayak gitulah aja ya jadinya aku tanpa hospitality ini ya sebenernya dari dasarnya aja gitu itu menurutku udah cukup gitu misalkan misalkan bingung gitu ya kalau bingung ya udah coba kanyakan mungkin perlu dibantukan atau gimana kan gak tau juga karena bingung terus aku jadi mempikiran kalau mas Arya kan biasanya kalau cerita kan ya mas Arya kan penjandung cafe ini kalau cerita tentang oh cafe ini bagus nih bioable nah aku baru keingetan kita bikin ini aja ini rating berdasarkan bioable ya jadi pertama ada hospitality kedua ada apa yang kedua yang kedua menurutku kualitas dari kopinya sih waduh udah ngomongin kualitas gimana harus kualitas atau gimana kopinya adalah minuman bahan yang dia bisa apa sih oke ulangin jadi kopinya jadi menurutku ada kualitas kopinya karena memang beberapa kopinya ada beberapa orang yang mungkin dominan jadi satu jenis kopinya misalnya ada orang mau minumnya kayak oh yaudah ini misalnya alat itu ya bukan semua misalnya atau pagi pagi misalnya tapi pasti kualitas kopinya itu pasti harus di ini ya dilihat setiap harinya gitu renang-renang ketika kualitas kopinya baik sebenarnya pengolahannya baik pasti hasilnya baik gitu ya karena kopi kan bener-bener bahan bako olahan yang dia bener-bener dari alam dan dia tuh bisa dikulik semuanya menurutku lah ya aku sendiri biasanya aku disebut sebagai kopi anti atau kopi salto misalnya karena gini setiap pagi biasanya itu hot latte atau capucino nah itu orang-orang bule kalau kita merasakan kopi misalnya masih ada baik-baik kok gak akan baik gitu kita bisa tanyakan kayak misalnya em.. mas ini kok agak misalnya gak paling gitu kita boleh kualitas dan itu kan kualitas sebenernya apakah dia dikalifrasi ke CTAD diulah lagi gak simpen pengolahannya itu karena setiap hari kan kopi itu akan berubah seolahnya gak cuma hari mungkin jam pun rasanya juga berubah gila makanya ketika apa kualitas kopi itu bisa dilihat dari kualitas kopinya sistem apa hukusnya misalnya pengemasan sorry pengemasannya atau pengelolaannya pengelolaannya menentukan juga jadi kawunya kualitas kopi itu baik enggaknya itu bukan subjektif jadi bisa emang ada objektif apa emang ada oh ini yang baik ini yang enggak bisa dibedain bisa bisa jadi apa misalkan mas Argya pesen apa sebutnya iya cappuccino gitu berarti ekspektasinya ya cappuccino yang baik gitu mas Argya udah tau gitu jadi harus match matching sama yang ekspektasi mas Argya gitu kalau enggak enggak selek gitu ya kualitas hmm iya 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 tipikalnya dari orang maaf ya agak selek iya soalnya aku aku aja sendiri enggak tahu bedanya rasa sakset sama rasa cuci kopi beneran gitu tapi emang kelihatan beda sih oke oke iya soalnya aku enggak ini sih enggak edikit sama cafe ini itu ya itu itu sama aku ya apa espresso ya espresso ya itu ada yang besar saya masih rasa wifi ada yang beli lu sih kalibrasinya atau beruntungan menu yang panjang siapa mas Argya apa aku Cino Cino oke 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 lanjut lanjut ada lagi kak kualitas kopi kualitas kopi tapi menurutku adalah akses akses ya kayak gimana ini aksesnya katanya ada banyak apa ya setelah ini open shop ya ya apa namanya aksesnya mungkin agak susah tapi tempatnya enak gitu bener nanti nanti mungkin kita kita gunung kalau orang-orang suka kita kayak ini banyak ya tapi gak susah gitu sayangnya sayangnya gitu kayak misalnya kayak aku nih muntun dari cewa terbatu ya gak bisa tapi hospitalitinya bagus aduh rumah- rumahnya enak sifat oh kalau dari mas Argya sendiri kan dari mobilitasnya ganteng bagusnya itu kayak gimana cara akses di mas Argya iya makanya dibantuin sih kita hmm jangan apa ya kalau dari jalanannya harus kayak gimana gitu hmm mudah-mudahan bisa dibuat meri-meri apa ya yang rem ya itu buat meri-meri dibanding tangga dibanding tangga cuma kalau tangga kis-kis itu gak masalah oh iya semua tangganya terkiri iya kita yang mas-masa naik ya udah dari segi kursi meja itu aman aman udah di aku ya gimana official aku mungkin ya kalau misalkan pertingkat mungkin kafe-nya atau masuk dalam kafe tangga gitu aku coba basic doang sih kalau misalkan misalkan ada kayak petanda misalkan di tangga naik gitu kan ya kalau misalkan gak ada gitu kayak di tangganya terus gimana ya jadi misalkan itu raba-raba gitu buat taman gitu gitu itu aja sih dari aku paling ya sisanya ya mungkin ya harus dari si worker-nya gitu gitu aku sendiri juga gak bisa harus bacain kayak di antering juga gitu sih ya internet sih ya kalau gak ada internet nah iya seri Wifi lumayan seri Wifi terus ada lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge karena aku berasal di toilet gitu ya jadi emang apa ya selainnya toiletnya kalian kan nanti masih apa ya selainnya menggunakan usia yang jokok misalnya apa-apa lain yang mungkin kita bisa lakukan itu juga akan keselitan gitu kan selainnya aku bakal ada satu beberapa kafe yang bagus ya gue jokok sama duduk oh iya jokok sama duduk eh jokok sama berdiri oh buat nanya kecil buat nanya kecil misalnya kita ada jadi itu aja itu aja sisi tolong itu aja oke ya sisi itu oke habis akses apa ada lagi ka? ya udah ya udah ya cerita pengalamannya mas Argya deh mas Argya tuh suka kafe dari kapan? kenapa? kenapa gitu? oke apa di coffee shop di coffee shop itu pertama ya ketika aku pertama kali di diagnosis bingung kita semua kemana gitu kalau makin bebas mau bebas terasa seperti parkinson ya nah kemudian aku menuliskan untuk pergi ke tempat ya saya coffee shop lah disitu menitirakan tempat yang lumayan odor pertama kali itu tuh rindang banget jadi aku betah gitu terus oh ya lo kan dari situ mulai ya dari relasi dari kenalan eh kan pernah lihat masnya deh misalnya gitu disini ya gitu terus kenalan ada ngobrolan ya setelah sih FaceTime aku punya tempatnya disini 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 jadi kayak wow I'm so famous kayak gitu ya kemudian udah kayak tempat rumahku gitu mau pindah ke cafe mana aja ya kamu liat ya mas ya iya kayak pernah liat deh mungkin mungkin kayak gitu 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 sih iya soalnya sih ya udah famous terus sombong gak gitu iya aku mah gak sombong cuma apa tinggi hati aja iya oke kayaknya itu dulu deh pokoknya di yang malam ini ya yang baru sampai aku tangkap ini sih kayaknya tadi soal rating jadi miliki bayi webel gitu iya yang sangat ku tangkap ya hospitality itu sih sangat-sangat membantu apa ya penginginan gitu mungkin ya kalau dari sisi aku ya dari kualitas kopi aku belum bisa bedain gitu ya kayak ya enak-enak aja gitu yang paling penting sebenarnya tadi sih dari kalau hospitality baik itu oh aku pasti akan balik lagi gitu ngomong-ngomong nah pengalaman ku di Cokja ya kan lu dari dari sebelum makan di Bandung ya terus kita bekerja ya Bandung gitu Bandung waktu di cafe Mor Wiataguna tuh temen-temen 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 itu yang banyak oh ngobrol nemu relasi baru nah terus diajakin pas ke Cokja mas Arga kan sekarang nih lagi di ruwanya mas Arga mas Arga wah tiap hari ngopi cafe cafe ini cafe itu dikenalin sama temen-temen mas Arga dan mungkin bakal aku kangenin ya kalau misalkan udah lah di Cokja lagi gitu kayak temen-temen relasi baru karena aku biasanya kalau cafe yaudah aku bukannya tetep disendirian gitu temen-temen ngobrol ee tawa-tawa gitu temen-temen temen-temen sementara aku di pojokan dibantok gitu ya ampun aku berapa kali gitu bisa apa ya ketemu orang baru gitu ngobrol dengan enak gitu sambil ngopi gitu sih yang berapa wow terima kasih terima kasih ya mungkin itu aja ada patah mungkin dari mas Arga hmm salah aku sih yang paling ya jangan pandang sebelah malah dulu terima kasih kalau bisa orang-orang berkunjung pada kita bagi customer ya bagi customer jangan customer juga bisa kalau berikan tahu kondisinya memerlukan akses seperti apa itu juga boleh banget gitu karena baik jadi mungkin orang-orang akan manajemennya mereka akan berusaha untuk membantu hmm hmm oke aku tutup ya jadi terima kasih buat sobat forbis yang udah dengerin atau ngelihat ya podcast ini jangan lupa untuk follow spotify-nya ada forbikopinus di ig ada ko underscore pinus sama di youtube ada petikaya kopinus atau komunitas dulu nah terus kalian juga bisa ngeliat nih apa di ig-nya at kafemorid itu yang tadi kita dari tadi sebutin kafemor yang di bandung WP guna nah untuk di Jogja mungkin dari masharga mungkin ada rekomendasi nih ya menurut masharga pas gitu mungkin ramah gitu ya temen-temen gitu ada di Coopable 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 sebenernya kalau kita ini ya misalnya dari sisi seperti ini yang pertama kali ya kalau mungkin ada yang sinergi ada yang mana nah itu sinergi ada lagi sinergi cafe terus ada apa ya banyak sih sebenarnya aquiver aquiver bura-bura bura-bura nah itu jadi tempatnya yang jadi yang barusan disebut tuh jangan lupa bayar itu sponsor barusan awas aja udah kenal nih orang-orangnya makanya aku dari tadi nunggu aquiver sama bura-bura itu doang ya aku kunjungin ada lagi ya macam-macam ada yang banyak banyak banget kalau ya bisa kenalan Mas Harga ya ya mungkin bisa kunjungi instagramnya Mas Harga apa nih rg atau yoj oke ya itu dulu sobat for this selamat malam dan sampai jumpa bye-bye bye-bye yeay